Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 32. Ia Syokbe menengadah dan memandang cuaca sejenak, dia lihat sisa rembulan sudah hampir lenyap, sebentar lagi Fajar pun akan menyingsing, kenyataan ini membuat hatinya rada legat, dia tahu asal waktu bisa diulur sebentar lagi maka marah bahaya bisa dihindari. Maka dengan suara dingin ia berkata, aku dengar perkumpulanmu sudah membentuk perserikatan dengan pihak Mokau, benarkah kejadian ini Beng Wician bukan bodoh, kecerdasan otaknya melebih orang lain. Ketika ia saksikan cukoh tersebut memeriksa keadaan cuaca lalu wajahnya menunjukkan senyum berseri, dalam hati kecilnya dia pun berpikir, ah 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 ah, jangan-jangan di dalam gua ada seorang jago lihai yang sedang bersemedi. Jadi dia segera merasa bahwa waktu tak boleh ditunda-tunda lagi, sebab itu sambil mengelus jenggotnya dia tertawa tergelak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, benar sekali, memang apa yang hujin dengar tidak keliru, kalau toh sudah tahu, bagaimana kalau hujin menyingkir dulu ke samping? Aku pasti akan memberi keterangan sejelas-jelasnya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, diam-diam ia memberi tanda kepada anak buahnya segera keempat orang kakek berbaju hitam itu berjalan menuju ke mulut gua. Berhenti bentak Tia Syokhbi sambil mempersiapkan senjata kaitan kemalanya. Empat orang NG kakek berbaju hitam itu tidak berhenti, salah seorang di antaranya, seorang kakek yang kurus kering segera berkata, Goh hujin, biasanya kau hidup sebagai burung bang awliar, kenapa mesti bersikeras untuk melibatkan diri dalam air keruh ini? Tia Syokhbi tidak berbicara apa-apa, dia malah berpikir, siapa yang turun tandan lebih dulu biasanya dia akan menang posisi, siapa turun tangan belakang anda akan ketimpa bencana, bagaimanapun juga hubungan toh sudah retak, karena berpendapat demikian, ia tidak keragu-ragu lagi, sambil menggigit bidir, senjata hutimnya disapu ke muka, sementara senjata kaitannya mengurung tubuh keempat orang itu dengan jurus Ye Uta Le I Ho A, hujan deras menerpa bungali. Goh hujin seru kakek nerus itu lagi, jadi kau tetap pada penderianmu yang keras kepala dengan jurusin Leong Chiaka, naga sakti melepaskan sisik, ia sambut datangnya ancaman tersebut. Serentak dua orang kakek berbaju hitam yang ada di sebelah kanan menganyunkan pula keempat buah telapak tangan mereka, hembusan angin puyuh segera menggulung ke muka dengan hebatnya. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, kakek berwajah kaku yang ada di sebelah kiri segera menyingkir ke samping begitu terhindar dari ancaman musuh, dengan suatu gerakan cepat ia menyelingap masuk ke dalam gua. Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa empat orang kakek itu sudah mengambil persetujuan secara diam-diam bahwa tiga orang di antara mereka akan membendung serangan Tia Shokbi, sedang seorang di antaranya menyelingap ke dalam gua dengan menggunakan peluang itu. Tia Shokbi juga bukan orang bodoh, sudah barang tentu tak sudi ia memberi kesempatan kepada musuhnya untuk menyusup masuk ke dalam gua, ia tertawa dingin. HMM. Bangsat, rupanya kau pingin mampus dengan jurus serangan yang tak berubah, ia putar senjatanya lalu dengan gagah hutim dia sodok jalan darah jipkan hiat di wajah kakek bermuka kaku itu. Tercekat orang itu menghadapi ancaman maut tersebut, dalam keadaan kaget ia lepaskan sebuah pukulan lalu melompat mundur ke belakang. Dalam waktu singkat Tia Shokbi sudah melancarkan belasan buah serangan berantai. Sudah dua tiga kali keempat orang kakek berbaju hitam itu mencoba untuk menyerbu ke dalam gua, namun setiap kali usaha mereka selalu berhasil digagalkan, hal ini membuat mereka jadi mendongkol dan gusar sekali. Dalam keadaan demikian, cepat diputuskan untuk meringkus Tia Shokbi lebih dahulu sebelum menyerbu ke dalam gua, maka taktik mereka pun berubah, sekarang mereka tidak berusaha masuk ke gua lagi, tapi menyerang Tia Shokbi dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata angin, pukulan meneru-deru, cahaya tajam menyilaukan mata, suatu pertarungan berdarah yang benar-benar amat sengit segera berlangsung di mulut gua. Berbicara soal ilmu silat, andai kata keempat orang kakek baju hitam itu harus menghadapi Tia Shokbi satu demi satu, maka tak seorang pun di antara mereka yang akan sanggup menerima seratus serangannya, tapi sekarang setelah mereka turun tangan bersama, Tia Shokbi lah yang merasakan tekanan-tekanan berat. Sekalipun begitu, Syukoh berbaju abu-abu itu tetap bertahan dengan punggung menghadap ke gua, senjata kaitan maupun senjata hutinnya diputar sedemikian rupa untuk mempertahankan diri dengan ketat. Ditinjau dari keadaan itu, rasanya sulit dan tak mungkin bagi keempat orang kakek itu untuk menyingkirkan lawannya dalam beberapa ratus gebrakan mendatang. Mengikuti jalannya pertarungan itu, Beng Wician berkerut kening. Oleh karena mulut gua terlampau sempit, dan lagi kelima orang itu turun tangan bersama, hampir boleh dibilang seluruh mulut gua telah tersumbat penuh, dalam keadaan begini, tak mungkin baginya untuk mengirim orang lagi guna melibatkan diri dalam pertarungan tersebut. Ketika perhatiannya dialihkan ke arah yang lain, terlihatlah pertarungan antara Chowiwi melawan dua bersaudara Leng Hao makin lama bergeser semakin dekat dengan mulut gua, jaraknya tinggal lima kaki saja. Ini membuat tangin pukulan yang dihasilkan dari pertarungan mereka menyebabkan berkibarnya ujung baju beberapa orang. Kiranya pada waktu itu Chowiwi ingin mendekati gua tersebut agar setiap saat bisa memberi bantuan kepada Hoa In Leong serta Goan Chin Tai Su, kebetulan dua bersaudara Leng Hao U juga punya keinginan untuk mencari peluang untuk menyusup ke dalam gua. Karena itu, meski berbeda dalam tujuan, mereka mempunyai niat yang sama itulah sebabnya langkah mereka makin lama semakin bergeser mendekati gua itu. Sebagai seorang jago kawakan yang pandai, tentu saja Beng Wician memahami akan jalan pikiran mereka, segera pikirnya, Buda Busuk, kalau engkau berani mendekat aku pasti akan menghajar dirimu sampai kalang kabut. Chowiwi lantas memberi tanda kepada empat orang kakek berbaju hitam yang ada di sampingnya untuk bersiap siaga melancarkan serangan, sedang ia sendiri diam-diam menghimpun tenaga dalamnya, dengan begitu perhatiannya terhadap jalannya pertarungan antara Chowiwi melawan keempat kakek baju hitam pun terkesampingkan. Dikala semua pihak berpikir dengan rencananya masing-masing mendadak cuaca menjadi gelap ternyata saat menjelang fajar telah tiba. Memang kawanan jago yang sedang bertempur waktu itu rata-rata adalah kawanan jago kelas satu dalam dunia persilatan, akan tetapi dalam suasana yang amat gelap itu, ketajaman mata mereka menjadi jauh berkurang. Tiba-tiba Tia Chowiwi mendengus dingin, ujung bajunya dikebaskan berulang kali, berpuluh-puluh batang jarum emas yang beracun bagaikan hujan grimis berhamburan keempat penjuru. Dalam keadaan yang sama sekali di luar dugaan ini, dua orang kakek baju hitam di antaranya serentak menggerakkan sepasang telapak tangannya untuk melancarkan serangan. Hembusan angin tajam memekikan telinga, maksud mereka dengan mengandalkan tenaga pukulan yang amat dasyat itu niscaya ancaman dapat dihalau. Sayang perhitungan mereka meleset sama sekali, bukan saja jarum beracun itu lembut bentuknya lagi pula dilepaskan Tia Chowiwiwi dengan keruk yang unik, maka tak ampuh lagi kedua orang itu segera merasakan kaki kiri dan bahu kanan fa menjadi kaku, tahu-tahu mereka sudah mendapat persen sebatang jarum. Kakek baju hitam yang berada di sebelah kanan mencoba meloloskan diri dengan keruk melompat mundur, sayang tindaknya itu pun terlambat satu langkah, dada kirinya mendapat persen sebatang jarum. Hanya kakek baju hitam yang berwajah kaku saja yang berhasil meloloskan diri dari ancaman itu, sepasang telapak tangannya didorong ke muka melepaskan sebuah pukulan sementara badannya cepat-cepat melompat mundur ke belakang, kendatipun demikian, jarum emas itu sempat menyambar di sisi telinganya, membuat ia mengucurkan peluh dingin saking kagetnya. Empat orang kakek berbaju hitam itu dinamakan delapan sesudah pelindung markas, bukan saja ilmu silat mereka lihai. Ketajaman matanya juga luar biasa hebatnya. Andai kata Tia Syok diingin mencari kemenangan hanya dengan mengandalkan permainan senjata kaitannya saja, hal ini belum tentu akan mendatangkan hasil. Tapi kini Tia Syok diberkuat cerdik, bukan saja ia manfaatkan cuaca yang sedang gelap untuk melepaskan senjata rahasianya, perbuatan itu terlindung pula oleh putaran senjata hutin serta bayangan senjata kaitannya, dalam keadaan demikian terkecohlah musuh-musuhnya itu. Luka jarum itu tidak sakit, hanya terasa sedikit kaku dan kesemutan, tapi beberapa orang kakek berbaju hitam itu tahu bahwa mereka telah keracunan hebat. Dengan suatu lompatan tergesa-gesa mereka mundur dua kaki ke belakang, kemudian secara beruntun menotok beberapa buah jalan darah mereka untuk menutup aliran darah yang bercampur racun menyerang ke jantung. Dengan demikian, walaupun jiwa mereka untuk sementara waktu tidak terancam tapi dengan begitu mereka jadi tak mampu untuk turun tangan lagi. Kakek baju hitam yang terluka kaki kirinya tertawa seram tiba-tiba ia membentak. Bukan ingusan, aku akan beradu jiwa denganmu tanpa menghiraukan luka beracun yang dideritanya, bagaikan hari mau kelaparan ia menerkam ke muka. Tercekat juga perasaan Tia Soebi menyaksikan orang itu melancarkan serangan sambil menggigit bibir, ejeknya dengan dingin, Huuuh, belum pantas kau berbuat demikian. Sereet. Sereet. Secara beruntun senjata hutimnya melancarkan dua buah serangan kilat ke dada kakek baju hitam itu maksudnya hendak memaksanya mau tak mau harus mundur ke belakang. Siapa tahu kakek berbaju hitam itu sudah berniat untuk beradu jiwa, tanpa mengindahkan sapuan senjata hutim yang mengancam dadanya sambil meraung keras sepasang telapak tangannya melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Agak tercengang Tia Soebi menghadapi ancaman yang mengajak saling beradu jiwa itu, cepat ia bergeser tiga depa ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Hawa amarah yang berkobar dalam dadanya ikut memuncak, dengan senjata hutim ia bendung serangan dari kakek berwajah kaku yang tidak terkena jarum emas itu, sementara kaitan kemalanya membacok ke bawah sekeras-kerasnya dengan maksud membinasakan kakek baju hitam itu. Tapi sebelum serangannya mencapai sasarar, tiba-tiba tampak kakek berbaju hitam itu mundur dengan sempoyongan, bahkan nyaris terjatuh ke tanah, wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Menghadapi kenyataan tersebut, ia segera berubah rencana, dengan ujung jarinya ia totok jalan darah cian kenghiat di tubuh orang itu. Rupanya racun yang mengeram dalam tubuh kakek itu sudah mulai bekerja, sekalipun dia masih sanggup mempertahankan diri dengan andalkan tenaga dalamnya yang sempurna, toh ancaman itu gagal dihindari, jalan darahnya segera tertotok dan tubuhnya langsung terjungkal ke tanah. Sejak Tia Shokbi melepaskan senjata rahasia sampai kakek baju hitam itu roboh tertotok, waktu yang dibutuhkan cuma setarikan napas belaka, mimpi pun Bwe Wician tidak menduga kalau situasi bakal berubah secepat ini, dalam cemas dan gusarnya tiba-tiba ia membentak keras, Tio Hotam, Fio Pelindung Markas, harap segera mundur kakek bermuka kaku itu segera melepaskan sebuah serangan tipuan, lalu mengundurkan diri. Wahai budak busuk tiba-tiba kedengaran Leng Haouki berseru pula, beranikah hengkah sudah ogah dengan jiwa anjingmu. Silahkan saja maju jawab Coa Wiwi setengah mengejek. Leng Haouki marah sekali, sambil membentak keras dia lancarkan sebuah pukulan dasyat. Aku tak percaya kalau pukulanmu sangat dasyat pikir Coa Wiwi dalam hati, akan kugunakan tenaga sebesar 12 bagian, paling sedikit aku harus bikin isi perutmu jadi terluka, ketika telapak tangannya diayun ke muka, maka segulung tenaga pukulan ibaratnya tindihan bukit karang menggulung ke muka. Gadis itu terlalu cepat memperhitungkan keuntungan bagi diri sendiri, dianggapnya setelah Leng Haouki berhasil dibinasakan, miscaya sisanya Leng Haouki lebih mudah dibereskan, dan asal kedua orang musuhnya telah disingkirkan, kemenangan sudah pasti diraih olehnya. Tapi dia lupa apkan sesuatu, dia lupa bahwa dua bersaudara Leng Haouki adalah manusia-manusia yang licik, mungkinkah mereka membiarkan gadis itu mengambil keuntungan bagi diri sendiri? Padahal kedua orang itu tahu bahwa tenaga dalamnya kalah bila dibandingkan lawan, dengan kelemahan semacam ini, menerima serangan musuh dengan keras lawan keras bukankah merupakan suatu perbuatan bodoh? Tiba-tiba Leng Haouki tertawa nyaring, tubuhnya menyusup ke belakang, lalu dengan meminjam tenaga pukulan dari Coa Wiwi, secepat sambaran kilat dia menerobos masuk ke dalam gua. Ternyata secara diam-diam orang itu sudah menghitung dengan tetap bahwa jaraknya dengan mulut gua tinggal 5-6 kaki, setelah merebut kemenangan, menurut perhitungannya penjaga serta kewaspadaan Tia Sohbi pasti akan mengendor padahal kakek baju hitam yang kena dirobohkan tergeletak tetap di tengah gua, bila ia tetap berjaga di tengah miscaya kakinya akan menginjak di tubuh kakek baju hitam itu. Maka dengan bergesernya perempuan itu ke tepi gua, sama artinya pula dengan memberi peluang baginya untuk menerobos masuk ke gua. Tia Sohbi kaget sekali, buru-buru ia membacok dengan senjata kaitan kemalanya. Sebelum bertindak, Leng B.O.U.K.I. telah memperhitungkan semua kemungkinan dengan tepat, sebab itu ketika bacokan tiba, dengan jurus Hokele I Ching Ming, pekekan bangau menembusi awan, ia paksa Tia Sohbi bergeser tiga langkah ke samping, sementara tangan kirinya dikebaskan untuk menyingkap tumbuhan rotan yang menutupi mulut gua. Tia Sohbi tahu bahwa ia bukan tandingan dari Leng H.O.U.K.I., tapi andai kata ia biarkan Leng H.O.U.K.I. menerjang masuk ke gua, bukan saja selembarnya wajah go muda akan dikorbankan, mungkin seorang gadis cantik jelita pun ikut berkorban, terutama kematian dari Hoa In Leong, peristiwa itu akan mengakibatkan Wan Hang Giyok kesedihan hingga akhirnya mati secara mengemaskan. Jika hal ini sampai terjadi, kecuali menggorok leher untuk bunuh diri, rasanya tiada jalan kedua yang bisa ia tempuh lagi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Syukoh berjubah abu-abu itu jadi nekat, dengan senjata hutimnya ia serang punggung Leng H.O.U.K.I., sementara senjata kaitan kemalanya dengan jurus guat insisya, bayangan rembulan condong ke barat, membaca ubun-ubun lawan. Serangan semacam itu pada hakikatnya hanya membuka penjagaan atas tubuh sendiri, bila Leng H.O.U.K.I. balik badan sambil melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, miscaya tidak akan mampu secara mengerikan, tapi sudah barang tentu Leng H.O.U.K.I. harus mengorbankan pula jiwanya. Leng H.O.U.K.I. sama sekali tak semepat untuk melirik keadaan gua itu walau hanya sekejap saja, tahu-tahu dasingan tajam sudah menyergap batok kepalanya. Gembong iblis yang mahalihai macam dia, tentu saja tak akan terkecoh oleh serangan tersebut dari angin serangan yang dihasilkan. Dia sudah tahu bahwa ancaman dari Tia Syukbi itu tak boleh dianggap penteng. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia urungkan niatnya untuk masuk ke dalam gua, tubuhnya berputar seperti gasingan, satu tangan membabat secara datar telapak tangan yang lain dipakai untuk membendung ancaman, kemudian ejeknya dengan wajah menyeringai, cukoh busuk, rupanya kau memang sudah bosan biyuk. H.M.M. Siapa yang bosan hidup masih belum tahu, buat apa engkau banyak bicara? jawab Tia Syukbi Hambar. Di mulut ia berbicara demikian, sementara serangannya sama sekali tidak mengendor, seluruh jurus serangan yang digunakan adalah jurus-jurus paling ganas dan ampuh. Tenaga dalam yang dimiliki Leng Haouki memang jauh lebih tinggi, tapi diakualahan juga setelah harus menghadapi serangan semalam itu, seketika ia terdesak hebat, jangan toh melanjutkan terobosannya masuk ke dalam gua, untuk mengundurkan diri pun sukar. Pengalaman Chowiwi dalam menghadapi musuh terlampau cetek, dia tidak menyangka kalau Leng Haouki bakal menggunakan care itu untuk mengibuli dirinya, ketika gembong iblis itu menerjang ke mulut gua, ia jadi panik bercampur marah, tanpa memperdulikan Leng Haouki lagi, dengan kecepatan tinggi gadis itu berusaha menyusul di belakangnya. Tentu saja Leng Haouki tak akan membiarkan gadis tersebut berlalu dengan begitu saja, dari tempat kejauhan dia lepaskan sebuah pukulan ke punggungnya, kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 budak busuk, tidak segampang itu untuk meloloskan diri dari cengkeramanku ketika Chowiwi merasakan tibanya deruan angin tajam dari belakang, dengan cepat dia berpikir, bila aku mesti putar badan untuk menyambut serangannya itu, miscaya aku bakal terbelenggu kembali dalam pertarungan, jika sampai demikian, bukankah Leng Haouki akan manfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk ke dalam gua? Sambil menggigit bibir dia lantas menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya ke atas punggung, rupanya gadis itu bermaksud menerima serangan tersebut dengan kekerasan agar tepat pada waktunya ia dapat mencegah Leng Haouki masuk ke gua. Duk, dengan telap serangan tersebut bersarang di punggung Chowiwi, sambil mendingus tertahan gadis itu malah mempercepat gerakan tubuhnya menerobos ke muka. Mimpi pun Leng Haouki tak mengira kalau gadis tersebut berani menyambut serangannya dengan kekerasan, ia jadi menyesal setengah mati. Aai, sayang, benar-benar sayang demikian pikirnya, asal kulancarkan serangan tadi dengan sepenuh tenaga, miscaya budak itu akan mampus atau paling sedikit terluka parah tiba-tiba terdengar Beng Wichian membentak keras, cepat menyerang tampaklah dia bersama keempat orang kakek baju hitam membentak keras, lalu sambil mengayunkan telapak tangan, mereka lepaskan serangan maut ketubuh Chowiwi. Walaupun Chowiwi merasa gelisah bercampur marah, tapi ia tak berani gegabah, sebab dia tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki Beng Wichian sekalipun amat tinggi, serangan gabungan yang mereka lancarkan tentu jauh lebih mengerikan. Padahal baru saja ia menyambut sebuah serangan dari Leng Haong Yeu dengan kekerasan, meskipun tak sampai terhajar telak, dan ia manfaatkan tenaga pukulan itu untuk mempercepat gerakan tubuhnya, bariak tenaga yang telah hilang akibat perbuatannya itu, dalam keadaan hawa darah di dadanya tergolak keras, gadis itu tak berani menyambut lagi serangan tersebut dingin kekerasan. Dalam situasi yang amat gawat toh gadis itu masih menyempatkan diri untuk melirik sekejap keadaan Tia Chowi. Ia jadi lega setelah menyaksikan musuh terbendung untuk sementara waktu. Cepat-cepat hawa murninya ditarik panjang-panjang, tubuhnya yang sedang meluncur ke bawah pun tiba-tiba meluncur jauh lebih cepat dari keadaan pada umumnya. Baru saja kakinya menempel tanah, angin pukulan dari Beng Wecian sekalian yang maha dasyat itu sudah menyambar lewat dari atas kepalanya, untung tak sampai melukai. Setelah lolos dari ancaman, Chowi ini tak dapat langsung melancarkan serangan, dia mesti mengumpulkan dulu hawa murninya untuk mengendalikan golakan hawa darah di dalam dada. Leng Hao Yeu paling gembira dengan kejadian itu, dia menyusul ke depan seraya melancarkan serangan. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Buda Ingusan katanya sambil tertawa tergelak, aku ingin berdual seorang lawan seorang dengan dirimu, beranikah engkau menyambut sebuah pukulan lagi waktu itu pergolakan hawa darah di dada Chowi ini belum merda, ia tak berani menerima datangnya ancaman dengan keras lawan keras, dengan suatu gerakan tubuh yang lindah dia mengagus ke samping, kemudian jari tangannya membalik menotok jalan darah Siaw Tai Hiat di tubuh lawan. Nona Chowat tiba-tiba Beng Wichian membentak lagi, bolahkah Lohu ikut ambil bagian dalam pertarungan itu sekalipun di bibir dia mengajukan permintaan, tubuhnya telah beranjak dari tempat semula dan terjun ke gelanggang, bahkan sebuah serangan dilancarkan pula ke tubuh gadis itu. Mendengar akan tibanya gulungan angin pukulan yang dahisat, Chowiwi menggesarkan tubuhnya ke samping, menggunakan kesempatan itu tangan kiri ria menyambar iga lawan. Kalau aku tidak setuju, bagaimana sahutnya dingin? Beng Wichian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau Nona tak setuju, terpaksa aku harus tebalkan muka sahutnya. Kembali sebuah pukulan dilancarkan. Gusar dan mendongkol Chowiwi menghadapi kelicikan musuh-musuhnya, dia lantas berteriak, Leng HOUYU, inikah yang kau maksudkan dengan berdual satu lawan satu? Memalukan kagum juga Leng HOUYU atas ketangguhan musuhnya, apalagi dalam keadaan terluka gadis itu masih mampu bertahan sambil menyerang tanpa menunjukkan gejala akan menderita kalah. Dia mulai berpikir, tenaga dalam yang dimiliki dayang ini sangat hebat, kalau cuma mengandalkan tenagaku seorang, sudah pasti aku tak akan mampu membereskan nyawanya karena berpikir demikian, dia lantas tertawa seram. Heeh, 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 maaf, gerak-gerik Deng Tamcu adalah merupakan hak pribadinya sendiri, aku tak dapat ikut campur dalam urusan pribadinya. Kemarahan Chowiwi semakin memuncak, ia berpikir pula, percuma rasanya mengajak kawanan iblis dari golongan sesat ini, untuk membicarakan soal Chengli, dia lantas mendengus, lalu dengan jurus Jiangbui, dua kegunaan tiada tempat, telapak tangan kanannya membentuk gerakan satu lingkaran busur di depan dada, kemudian secara tiba-tiba dihantamkan ke pinggang lengha OUYU. Toan Bok Sil yang mengikuti jalannya pertarungan dari tempat kejauhan, ketika menyaksikan Chowiwi menggunakan kembali jurus serangan yang pernah membuat dirinya jadi keok dia lantas pasang metu dan memperhatikannya secara istimewa. Setelah itu pikirnya di hati, jurus serangan itu mengambang tak menentu, seolah-olah serangan tipuan seolah-olah juga serangan sungguhan, betul-betul merupakan suatu jurus serangan yang hebat. Bila ilmu pedang keluarga Hoa disebut ilmu pedang nomor satu dalam dunia persilatan, maka ilmu pukulan yang digunakan Dayang Si Chowiwi ini pantas disebut ilmu pukulan yang tiada keduanya di dunia. Dia berpikir keras serta mencoba untuk memecahkan serangan itu, namun setelah pikir punya pikir, ia merasa kecuali menghindarkan diri rasanya tiada care lain yang bisa dipakai lagi untuk memecahkan serangan tersebut. Andai kata care itu membutuhkan dasar tenaga dalam yang mengungguli tenaga dalam Chowiwi, sebab satu-satunya care adalah membalas serangan dengan serangan. Ketika ia menengadah kembali, betul juga Leng Haouiwi berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Dalam serangannya itu, meski tenaga dalam dari Beng Wichian jauh lebih lemah bila dibandingkan dengan Leng Haouiwi, lagi pula kerjasama itu kalah jauh bila dibandingkan dengan kerjasama antara dua bersaudara Leng Haouiwi, tapi lantaran Chowiwi sudah terlanjur terluka, lagi pula dia sangat menguaktirkan hasil pertarungan dari Tia Chowiwi melawan Leng Haouiwi, maka sekalipun tak sampai kalah, susah juga baginya untuk merebut kedudukan di atas angin. Demikianlah, dua kelompok manusia saling bertarung dengan sengitnya, andai kata Chowiwiwi berani mengorbankan isi perutnya terluka parah, sebetulnya ia masih mampu untuk mengorak abrik kerjasama dari Leng Haouiwiwi dengan Beng Wichian, tapi ia tak berani berbuat demikan, maka untuk sementara waktu keadaan tetap seimbang. Pertarungan antara Tia Chowiwiwi melawan Leng Haouiwiwi berlangsung paling sengit, pertempuran itu telah berlangsung hingga mencapai puncaknya, setiap saat jiwa mereka bisa terancam. Fajar mulai meningsing, sinar matahari yang berwarna keemas-emasan mulai memancar dari balik bukit. Kabut tipis pelan-pelan melayang datang dan menyelubungi permukaan tanah, mendatangkan keselaman di tengah Fajar itu, ibaratnya pula suasana dunia persilatan waktu itu, kabut kesesatan menyelubungi terbitnya keadilan dan kebenaran. Hanya saja, semua orang yang hadir dalam gelanggang waktu itu hanya pusatkan seluruh perhatian mereka pada jalannya pertarungan, siapapun tidak menaruh perhatian. Bahwa malam yang panjang sudah lewat dan Fajar telah menyingsing. Tiba-tiba kakek baju hitam berwajah kaku itu berkata, Tia Syokbi, engkau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, berapa banyak sudah jagohian bengkau yang roboh di tanganmu, HMM. Mulai hari ini kau sudah menjadi musuh bebu yutan kami, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kurang sopan sambil menyerbu ke muka, jari tangannya yang kaku seperti tombak menyodok jalan darah Leng Taihiyat di tubuh Tia Syokbi. Sebenarnya Tia Syokbi berjaga-jaga di mulut gua, tapi sekarang ia sudah dihadang oleh Leng Haouki di luar gua, dengan begitu dia mesti bertarung melawan Leng Haouki dengan punggung menghadap luar. Sebagai jago yang berpengalaman, Syukoh itu juga tahu bahwa posisi semacam itu sangat tidak menguntungkan, sebab setiap waktu setiap saat ia bisa disergap lawannya. Tapi keadaan amat kritis, mau tak mau dia mesti menggunakan care semacam ini untuk menjaga diri, otomatis dia pun tak sempat berpikir lebih jauh lagi. Dan kini dia terus menghadapi serangan dasyat dari kakek si Tio itu, dengan cepat cukoh tersebut berpikir, Jika aku berkelit dari serangannya Nis Chaya Leng Haouki akan menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke gua, berpikir sampai di sini, dia jadi nekat. Cukoh berbaju abu-abu itu mengambil keputusan untuk beradu jiwa. Dengan cekatan badannya miring ke samping, begitu jalan darah lengtai hiatnya lolos dari ancaman, senjata kaitan kemalannya bagaikan sambaran petir menyambar dada dan lambung Leng Haouki, kemudian tanpa dilihat bagaimana hasilnya, senjata hutinnya kembali melepaskan sebuah sapuan cepat. Kedua gerakan itu semuanya merupakan jurus-jurus beradu jiwa, sebab baik dihajar punggungnya atau dihajar iganya, sudah pasti Tia Sohdi bakal menemui ajalnya. Tapi sayang dia terlalu memandang rendah diri Leng Haouki, baru saja serangan itu dilancarkan, Leng Haouki sudah tertawa terbahak-bahak. Mendadak ia menarik kembali serangannya, sepasang kaki menjejak tanah keras-keras lalu dengan kecepatan luar biasa ia menyusup masuk ke dalam gua. Menyaksikan tindakan tersebut, kakek Sityo itu menyumpah dalam hatinya, syukoh busuk, aku tak sudi beradu jiwa dengan dirimu, badannya berputar cepat, dari serangan totokan jari dia lantas merubahnya menjadi serangan telapak tangan, dihajarnya bahu kanan Tia Sohdi keras-keras. Mendadak terdengar Beng Wichian membentak keras, Tio Hotam, cepat menyikir tapi belum habis perkataan itu, secepat anak panah yang terlepas dari musuhnya, Chowawiwi sudah menyusup ke belakang kakek Sityo itu, kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke punggung kakek itu. Gelisah dan gusar Chowawiwi ketika menyaksikan Leng Haouki berhasil menyelundup masuk ke dalam gua, rasa kagetnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Secara spontan hawa napsu membunuhnya ikut membara, ia tak dapat mengendalikan emosinya lagi, dan tanpa sadar jurus serangan paling ganas segera digunakan. Sudah dua-tiga kali usaha Chowawiwi untuk mendekati mulut gua digagalkan lawan, maka untuk tindakannya kali ini dia sudah mengaturkan masak-masak, begitu meluncurkan ke mulut gua, segenap kekuatannya dihimpun menjadi satu untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Benar juga, begitu dia melayang ke bawah, Leng Haouyeu berserta sisa empat orang kakek baju hitam itu segera maju menghadang. Menunggu peringatan dari Beng Wician diucapkan, serangan dari Chowawiwi sudah dilepaskan. Tak sempat lagi kakek si Tio itu menghindarkan diri, ia mendengus tertahan, tubuhnya mencelat sejauh beberapa kaki dari tempat semula, kemudian setelah menggelinding beberapa kali, badannya memujur tak berkutik lagi. Berbareng dengan peristiwa itu, tiba-tiba dari balik gua berkumandang suara lirih seperti suara nyamuk tapi tajam menggidikan hati, sekalipun lembut, namun bagi pendengaran siapapun suara tadi tak enak didengar, seperti ada beratus-ratus batang jarum yang menusuk telinga mereka. Chowawiwi sekalian segera mengenali suara aneh itu sebagai hawa pedang tingkat tinggi, kontan saja semua orang tertegun. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh hangkasa, tiba-tiba kedengaran Leng Haouki berpeke kaget dari balik gua, ha-ha-ha-ha. Bocah cilik dari keluarga Hoa nada dari ucapan itu sedemikian paniknya hingga siapapun tahu bahwa orang itu telah menemukan sesuatu yang hebat di sana. Bayangan kuning tiba-tiba berkelebat lewat, dan tahu-tahu sudah menerobos keluar dari balik gua padahal Chowawiwi maupun Tia Syokdi berdiri di tepi gua, sayang mereka dibuat tertegun oleh kejadian tersebut hingga tak sempat untuk turun tangan. Aduu sayang pekik Tia Syokdi sangat menyesal. Tampak Leng Haouki telah muncul kembali dengan wajah hijau membesi, ujung bajunya sebatas siku sudah terpapas kutung hingga keadaannya tampak sangat mengenaskan. Dari keadaan itu, semua orang segera tahu bahwa jago yang tersohor karena kegarangannya itu sudah menderita kerugian besar, kenyataan tersebut kontan disambut dengan perasaan tercekat oleh kawanan jago baik dari golongan mokau maupun dari rombongan hian bengkau. Gelak tertawa nyaring menggelegar dari dalam gua, disusul kemudian Hoa Ing Leong sambil membawa pedang antiknya yang terhunus melangkah keluar dari balik gua, tampaknya yang genteng dan gagah perkasa justru memberikan gambaran yang bertolak belakang dengan keadaan Leng Haouki. Kejut dan girang Chowawiwi menyaksikan kemunculan anak muda itu. Jiko, engka sudah selesai dengan semadimu serunya tak tahan. Hoa Ing Leong melirik sekejap ke arahnya, dengan sinar mata penuh kemesraan, kehangatan serta kasih sayang. Dia masukkan pedangnya ke dalam sarung, kemudian sambil menjura kepada Tia Chowawi katanya, Bantuan yang telah Chiampua berikan kepada kami, sungguh membuat Boampua merasa, tak usah membicarakan kata-kata yang tak berverguna Tukas Tia Chowawi sambil mengulapkan senjata hutinnya. Engkau tahu, siapakah pintu ini H.C.A. Ing Leong melirik sekejap senjata kaitan kemalanya yang bersinar hijau itu, kemudian jawabnya dengan serius, bila dugaan Boampua tidak keliru, tentu Chiampua adalah gurunya Wan Hang Giok, bukankah begitu? Tia Chowawi mendengus dingin. Cerdik benar engkau ini, tapi, engkau tahu kenapa pintu datang mencarimu dari kerutan Daitukoh tersebut. Secara lapat-lapat Loa Ing Leong dapat menangkap perasaan tak senang hatinya, dia lantas menduga kalau hal tersebut disebabkan musibah yang menimpa diri Wan Hang Giok. Maka pikirnya di hati, berbicara sesungguhnya, aku ikut bertanggung jawab atas musibah yang menimpa diri Wan Hang Giok, kalau dilihat dari Keru Chiampua ini mengajukan pertanyaannya, mungkin ia datang untuk minta pertanggungan jawabku. Untuk sesaat lamanya pelbagai pikiran berkecambuk dalam benaknya, ia jadi kebingungan dan tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Tiba-tiba Leng Hao Uki berseru dengan wajah menyeringai seram, bocah keparat dari keluarga Hoa, beranikah engkau bertarung melawan lohu cepat Loa Ing Leong merangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat kepada Tia Chowawi, lalu ujarnya, mengenai persoalan Hong Giok, izinkanlah kepada Bo Ampua menerima semua teguran itu nanti setelah urusan di sini terselesaikan. Tia Chowawi kembali berpikir setelah ia dengar anak muda itu menyebut langsung nama Wan Hang Giok, tampaknya ia memang menaruh benih cinta terhadap anak Giok. Ya, moga-moga saja demikian, sehingga urusan pun lebih mudah diselesaikan. Dan dia tidak banyak berbicara lagi, tubuh pun lantas mundur selangkah. Setelah mengundurkan cukoh berjubah abu-abu itu, Hoa Ing Leong baru berpaling dan sahutnya kepada Leng Hao Uki, baiklah, jika engkau masih kurang puas mencicipi kelihayan ilmu pedang dari keluarga Hoa, aku Hoa Loji pun tak akan menjadi orang kitir, Mari akan kuberikan kepadamu sampai puas lengan kanannya kembali bergerak pedang antik yang panjangnya mencapai empat depa itu segera diloloskan kembali. Jiko tiba-tiba Chowawi berseru khawatir, Hoa Ing Leong berpaling, dari sinar matus yang gadis yang jeli, dia sempat menangkap kegelisahan dan kekhawatirannya, pemuda itu tahu bahwa gadis tersebut khawatir bila dia bukan tandingan dari Leng Hao Uki. Maka dia pun tertawa nyaring. Haa, 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 adikku tak perlu khawatir, lihat saja kuringkus iblis tua dari sengsut he ini dengan pedang antiku sampai di situ, mendadak ia berkata kembali, cuma kali ini kata-katanya disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara, berjaga-jagalah di mulut gua, Kongkong sudah banyak kehilangan tenaga murninya, sekarang beliau sedang bersemedi Chowawi terkesiap mendengar keterangan itu, sebenarnya dia ingin menengok keadaan Kongkongnya, tapi niat tersebut segera diurungkan, pikirnya dalam hati, orang-orang Hian Bengkau dan Mokau tentu mengira isi gua tersebut hanya Hoa Jiko seorang, bila aku masuk ke dalam sekarang, perbuatanku ini pasti akan mengundang kecurigaan orang berpikir sampai di situ. Dengan biji matanya yang jeli dia mulai memeriksa keadaan di sekitar sana, tampak dua bersaudara Leng Haou berdiri berjajar kurang lebih dua kaki di hadapannya, beberapa langkah kemudian berdiri Beng Wichian beserta keempat orang kakek berbaju hitam. Kurang lebih sepuluh kaki dari mereka adalah Toan Bok Siliang, keempat orang Chiu Hoa serta tujuh puluh orang anggota Hian Bengkau, selain itu masih terdapat juga belasan orang jago Mokau yang mengurung tempat itu rapat-rapat. Beratus-ratus pasangan metel tersebut, semuanya tertujuk ke atas tubuh Hoa Ing Leong, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang menengok ke arah gua. Tiba-tiba empat orang Chiu Hoa saling berserpandangan sekejap, kemudian serentak tampil ke depan, Toan Bok Siliang agak mengerutkan dahinya melihat kejadian itu namun ia tidak berusaha untuk menghalangi kepergian mereka. Bocah keparat terdengar Leng Haouki berseru dengan wajah menyeringai seram, karena terlalu gegabah, hampir saja aku jatuh kecundang di tanganmu. HMM. Cuma, kau tak usah tekebur dulu, lihat saja hasilnya nanti, siapa yang lebih jagoan di antara kita Hoa Ing Leong tertawa nyaring, tiba-tiba dia melancarkan sebuah tendangan ke arah kakek baju hitam yang tergeletak di mulut gua tanpa dihetawi mati hidupnya itu. Beng Tam Chiu, sambutlah orangmu ini serunya. Si kakek baju hitam yang berat badannya mencapai seratus kaki lebih itu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, segera meluncur ke hadapan Beng Wichian. Diam-diam Beng Wichian mengerahkan tenaga dalamnya, ia putar lengan kanannya lalu menyambut tiba tubuh tersebut. Apalagi yang dijumpai, tubuh itu meluncur datang tanpa membawa daya tekanan apapun jua sekarang dia baru tahu jika tendangan yang dilancarkan Hoa Ing Leong barusan, padahal kekatnya hanya sebuah tendangan kosong belaka. Tentu saja, kalau tendangan tersebut disertai tenaga yang amat besar, paling sedikit si kakek baju hitam yang terkena tendangan tadi bakal terluka parah atau paling sedikit tulang iganya akan patah 2-3 biji. Hebat benar tenaga dalam si bocah keparat ini pikirnya kemudian dengan hati terkejut, Wah, kalau lekangnya terus mendapat kemajuan sepesat ini, lama-kelamaan dia pasti akan merupakan bibit bencana bagi kita semua buru-buru dia periksa keadaan luka yang diderita kakek berbaju hitam tadi. Ketika itu seluruh wajahnya sudah dilapisi hawa hitam yang tebal, napasnya amat lemah, untung tenaga dalam ia cukup sempurna hingga masih tersisa sedikit hawa mumi yang melindungi denyutan jantungnya. Kenyataan itu segera membuat paras muka Beng Wee Iqian berubah jadi hijau membesi, dengan penuh kebencian di liriknya sekejap Tia Shokbi, namun tak sepatah kata pun diucapkan. Secara beruntun ia menotok jalan darah di busin hang serta beberapa buah jalan darah penting lainnya di dada kakek baju hitam itu, kemudian ia serahkan tubuh anak buahnya itu kepada seorang kakek yang ada di sampingnya. Salurkan hawa murnimu ke tubuhnya, kita harus menunggu sampai diperolehnya obat penawar untuk menawarkan racun itu demikian pesannya. Kakek berbaju hitam itu mengiakan, lalu menyambut tubuh rekannya. Dengan demikian dari pihak Hian Beng Kau telah jatuh korban satu tewas tiga terluka parah, ditambah pula cemohan serta ejekan dari Tia Shokbi, kesemuanya itu membuat Beng Wichian merasa benci bercampur dendam, cuma sebagai seorang yang licik, panjang akalnya dan pandai menyembunyikan perasaan, semua perasaan tersebut hanya disimpan dalam hati kecilnya saja. Dengan langkah lebar Hoa In Leong maju ke depan, ia baru berhenti kurang lebih beberapa tombak di hadapan dua bersaudara Leng Haou, setelah menyapu sekejap wajah kedua orang itu, katanya, kalian berdua akan maju bersama atau seorang demi seorang bajingan cilik yang tak tahu diri, maki Beng Wichian dalam hatinya, tapi di luar ia tertawa tergelak, Hoa Yang, ketahuilah ilmu silat yang dimiliki dua bersaudara Leng Haou sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, tak mungkin kau bisa menandinginya. Tidakkah kau merasa bahwa caramu yang sok dan mengibul hanya akan menurunkan derajat serta martabat keluarga Hoa Ucapan itu mengandung hasutan dan berharap bisa mengadu domba musuhnya, sebagai jago yang berpengalaman tentu saja dua bersaudara Leng Haou dapat merasakan hal itu, tapi mereka tidak menggubris. Tiba-tiba Leng Haou Ki berbisik kepada saudaranya dengan ilmu menyampaikan suara, loji, berjaga-jagalah terhadap ikut campurnya budak busuk si Hoa tersebut, aku hendak menggunakan kesempatan ini untuk membinasakan bangsa cilik si Hoa ini untuk melampiaskan rasa dendam yang sudah tak terbundung lo to'a, apakah dalam gua masih ada orang lain? Tanya Leng Haou Ki kemudian dengan ilmu menyampaikan suara pula. Sambil berkata matanya seperti sengaja tak sengaja melirik sekejap ke arah mulut gua yang tertutup oleh tumbuhan rotan. Leng Haou Ki termenung sebentar, kemudian menjawab, Ketika aku masuk ke dalam gua tadi, si bangsa cilik dari keluarga Hoa segera menghadiahkan sebuah bacokan ketubuhku, hingga waktu itu aku tak sempat memperhatikan dengan lebih jelas lagi, tapi aku rasa di dalam gua masih ada seorang lagi, tapi kau tak usah khawatir, kecuali Hoa Tianhong, siapa lagi yang perlu kita khawatirkan Iye A. Bagaimanapun pengah dan tinggi hatinya dua bersaudara Leng Haou, mereka tetap menaruh tiga bagian rasa segannya terhadap Hoa Tianhong, terutama sejak pertarungan di puncak Kiyu Chi San untuk memperebutkan harta karun, kelihayan kufu yang dimiliki Hoa Tianhong telah memecahkan nyali semua orang dari Seng Sud Pei. Hoa In Leong yang cerdik sempat menyaksikan pula gerakan bibir kedua orang itu, dia tahu kedua orang manusia durjana tersebut sedang bercakap-cakap dengan ilmu menyampaikan suara, apalagi setelah menyaksikan sorot meti mereka melirik sekejap ke mulut gua, kontan saja si anak muda itu tertawa tergelak. Haaah, 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 kalian tak usah melirik-lirik lagi di dalam gua memang masih terdapat seorang tokoh persilatan yang mahalihai. Cuma jago silat itu enggan untuk turun tangan terhadap kamu berdua jadi kalian pun tak perlu khawatir sejak dulu Chiu Hoa Lotoa paling benci menyaksikan sikap santai dari Hoa In Leong, rasa dendam dan sakit hatinya terhadap anak muda itu selalu menjadi ganjalan hatinya selama ini maka sehabis mendengar ucapan tersebut, ia tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 tokoh persilatan macam apakah itu ejeknya, Kongcu Yamu tidak percaya kalau dia begitu hebat sambil meloloskan pedang, selangkah demi selangkah dia maju menuju ke mulut gua. Paras muka Hoa In Leong segera berubah membesi, dengan sekali lompatan tau-tau dia sudah menghadang di hadapan Chiu Hoa Lotoa. Chiu Toa Kongcu tegulnya, di sini masih hadir setian banyak jago persilatan yang jauh lebih lihai daripadamu darimu ucapan tersebut ditanggapi sebagai suatu penghinaan oleh Chiu Hoa Lotoa, kemarahannya kontan saja memuncak, sambil bersuit nyaring tiba-tiba ia lancarkan bacokan maut ke depan. Sedetik miringkan tubuhnya, Hoa In Leong berhasil memunahkan datangnya ancaman tersebut, kembali dia mengejek, kalau cuma seorang diri, sudah jelas kau bukan tandinganku, lebih baik suruh saja saudara-saudara seperguruanmu untuk maju bersama-sama kalau cuma di ejek saja masih mendingan, Chiu Hoa Lotoa merasa lebih sakit hati lagi karena sikap anak muda itu yang santai dan sedikit pun tidak pandang sebelah macu kepadanya. Namun dia pun sadar bahwa kepandaian silat yang dimilikinya memang bukan tandingan lawan, sebab itu ucapan tersebut segera ditanggapi dengan cepat. Loh Sem, hayo kalian maju bersama teriaknya. Semenjak tadi ketiga orang Chiu Hoa yang lain memang telah bersiap sedia untuk turun tangan, mendengar panggilan itu serintak mereka loloskan pedang sambil maju ke muka. Beng Hwi Chian menggetarkan bibirnya seperti hendak menghalangi perbuatan mereka, tapi niat tersebut tiba-tiba diurungkan kembali. Tiba-tiba Leng Hau Yeu berteriak dengan nada dingin, kurang ajar, kalian bocah-bocah yang tak tahu diri berani benar mencampuri urusan dari kami berdua dengan marah diakebaskan lengan kanannya, pukulan itu dimaksudkan untuk melemparkan Chiu Hoa berempat dari gelanggang pertarungan. Leng Hau Uki yang jauh lebih licik segera berpikir, bila ditinjau dari tenaga dalam yang dimiliki bangsa cilik dari keluarga Hoa ini, agaknya jauh berbeda sekali dengan apa yang tersiar dalam dunia persilatan, Ong Sute mengatakan bahwa dia sudah terkena racun ular keji, kenapa paras mukanya tampak segar bugar. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres berpikir sampai di situ, timbulah niatnya untuk menyelidiki lebih dulu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki Hoa in Leong. Maka dia pun berseru, leji jangan terburu nafsu. Biarkan saja mereka menjajaki lebih dulu kepandaian silat yang dimiliki bocah keparat dari keluarga Hoa itu, kemudian kita baru membereskan dirinya. Sementara pembicaraan itu berlangsung, keempat orang Ciu Hoa telah mengepung Hoa in Leong rapat-rapat. Tanpa banyak berbicara Ciu Hoa Lotoa menggetarkan pedang mustikanya lalu ditusukan langsung ke dada Hoa in Leong, bentaknya, Hoa Loji, serahkan nyawa anjingmu dengan suatu tangkisan senaknya, Hoa in Leong mematahkan serangan tersebut, kemudian tertawa nyaring. Ha'ah, 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 jangan tekabur kawan, nyawa milik Hoa Loji tidak gampang kau renggup dengan begitu saja siapa bilang sukar? Lihat saja serangan ini bentak Ciu Hoa kelima sambil membacok punggung anak muda itu. Hoa in Leong menggus ke samping kemudian memutar badannya melepaskan diri dari ancaman. Masa gampang kembali dia mengejek, Aku lihat kepandayan yang kalian miliki masih tertinggal jauh begitu Ciu Hoa Lotoa dan Cua Hoa Langgero turun tangan, Lo Sem serta Lola ikut menggerakkan pula senjatanya untuk melancarkan serangan. Pada hakikatnya, tenaga dalam yang dimiliki empat orang Ciu Hoa itu cukup sempurna, Terutama kerja sama mereka dalam melakukan pengepungan, maju mundur menghindar maupun menyerang semua dilakukan dengan sangat beraturan, Atau dengan perkataan lain mereka sudah terbiasa melatih kerja sama tersebut tiap harinya. Cahaya pedang hawa serangan yang dihasilkan kelihatan amat mengerikan. Seluruh senyuman manis tetap menghiasi ujung bibir Hoa In Leong, Sekalipun dia harus menghadapi tekanan dari empat bilah pedang mustika, Tapi tubuhnya masih tetap berkelebat ke sana kemari dengan nentengnya, Jangankan melukainya. Untuk menjauhi lujung bajunya saja sudah sukarnya bukan kepalang. Berkenit sepasang alis matubeng ujian, Segera pikirnya, Walaupun di hari-hari biasa beberapa orang bocah keparat itu sombong dan tinggi hati, Ternyata ilmu silat mereka memang cukup tangguh, Terutama kerja sama mereka berempat, Aku sendiri pua belum tentu bisa menghadapi secara gampang Tapi bocah keparat dari keluarga Hoa itu, Berpikir sampai di situ, Tanpa terasa hatinya jadi tercekat. Lain halnya dengan Coa Wiwi, Dia sangat kelembira dengan kejadian tersebut, Pikirnya, Tak kusangka tenaga dalam Jiko telah mendapat kemajuan sepesat ini, Entah dengan care apa Kongkong membantu dirinya setengah harian masalah itu ia lamunkan, Akhirnya gadis itu berkesimpulan kecuali minum obat ia utiwan rasanya tiada care lain lauk bisa menghasilkan manfaat sebesar ini. Lama kelamaan dia enggan untuk berpikir lebih lanjut, Pokoknya semakin tinggi ilmu silat yang dimiliki Hoa In Leong semakin senang pula dirinya. Pelan-pelan dia alihkan kembali perhatiannya ke tengah gelangang, Mengawasi ujung baju Hoa In Leong yang berkibar terhembus angin dan tubuhnya yang bergerak maju mundur tak menentu. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagat, tiba-tiba berkumandang suara merdu yang empuk dan penuh daya pikat, Toa Ko ini bersedia memberi jalan lewat untuk kubukan. Kecuali lima orang yang sedang terlibat dalam pertarungan, Hampir semua yang lain paling kepalanya ke arah mana berasalnya suara itu. Entah sendiri kapan, di luar kepungan orang-orang Hian Bengkau dan Mokau telah kedatangan serombongan anak darah yang rata-rata berparas cantik jelita. Ada yang berbaju kuning telur, ada yang memakai baju merah membara, Ada juga yang memakai baju warna hijau pupus, Pakaian yang berwarna-warni serta paras muka yang cantik jelita menambah semaraknya suasana di sekitar tempat itu. Rombongan anak-anak darah itu dipimpin oleh seorang gadis berbaju ungu, Dia mempunyai matu yang memikat, hidung yang mancung dan bibir yang kecil mungil, Meski cantik, sayang darah itu genit. Dialah yang buka suara barusan. Sebetulnya kawanan jago Hian Bengkau yang berada di sekitar sana hendak menghalangi jalan pergi mereka, Tapi setelah dikerling sekejap oleh nona berbaju ungu itu, Entah apa sebabnya perasaan mereka jadi kebat kebit pakaruan, Dan tanpa disadari pula serentak mereka mengundurkan diri serta memberi jalan lewat bagi rombongan gadis-gadis itu. Bau harum semerbak serasa menusuk hidung, Di antara gaun-gaun yang bergesek badan, Serombongan gadis-gadis cantik itu sudah melewati mereka. Setengah jalan sudah dilewati ketika seorang anggota Hian Bengkau tiba-tiba menjadi sadar kembali dari lamunan, Dia membentak keras lalu melarcarkan sebuah pukulan ketubuh seorang darah berbaju kuning. Dengan gesit nona berbaju kuning itu berkelit ke samping, Lalu tertawa cekikikan. Hih, 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 jahat betul to aku ini, Jadi seorang semestrinya berjiwa besar, Masa rumpang lewat saja tak boleh sapu tangan berwarna kuahing telur yang ada di tangannya itu segera diayun ke muka. Ah 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 ah, jagoh Hian Bengkau itu mengeluh, Tahu-tahu tubuhnya sudah roboh terkulai di tanah, terkulai lemas. Peristiwa ini mendatangkan kebebohan di tempat itu, Kawanan jagoh Hian Bengkau lainnya sama-sama membentak marah, Dilihat gelagatnya mereka hendak turun tangan bersama. Biarkan mereka masuk tiba-tiba Toan Bok Si Liang membentak. Dengan genit nona cantik berbaju ungu yang merupakan kepala rombongan itu mengerling sekejap ke arah Toan Bok Si Liang, Kemudian tertawa merdu. Eh, Toan Bok Siang Puan memang tak malu menjadi tamcu markas besar Hian Bengkau, Baik kebesaran jiwanya maupun ketegasannya memang cukup mengagumkan hati orang HMMM Toan Bok Si Liang mendengus, Hawa murninya dikerahkan untuk bersiap sedia melancarkan serangan, Nona tak usah memuji, aku tidak berjiwa besar, justru engkau lah terlalu keji, Nah Nona, hati-hatilah. Aduh mat, Nona berbaju ungu itu cekikikan, garang amat ucapan Toan Bok Tamcu, Sampai si Yoli jadi ketakutan setengah mati, untungnya waku tak sampai rontok, Coba tidak, aku bisa ambil langkah seribu, HMM. Mau mengambil langkah seribu? Terlambat tukas Toan Bok Si Liang ketus, ku anjurkan kepada Nona, Lebih baik menunggu saja di sini dengan tenang setelah berhenti sebentar ya bertanya lagi, Engkau berasal dari perguruan mana? Siapa namamu? Hayo cepat akui terus terang, Kalau tidak, awas kamu Nona berbaju ungu itu memutar sepasang biji matanya, Tiba-tiba sambil menutupi mulut sendiri dia cekikikan. Hih, 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 aku tak punya perguruan juga tak punya partai, Soal nama, kata itu sengaja ditarik panjang, kemudian tertawa cekikikan lagi, Hih, 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 soal nama sih ada dua. Entah Toan Bok Toatam Chu ingin mengetahui yang mana siapa gerangan perempuan-perempuan itu. Toan Bok Si Liang mulai berpikir, tampaknya sesat amat. HMM. Aku tak percaya kalau beberapa orang daya yang cilik itu bisa menimbulkan obat tanpa berhembusnya angin, Berpikir sampai di situ, dia lantas mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Sementara itu kawanan Nona-Nona tadi sudah memasuki gelanggang, Sedangkan para jago dari Hian Bengkau dengan cepat menutup kembali pergebungan mereka yang terbuka itu. Terhadap gerakan orang-orang Hian Bengkau, Nona berbaju ungu itu tidak ambil peduli, Malah melirik pun tidak, dengan langkah yang santai dia mendekati Beng Wichian berlima dan berhenti dua kali di hapannya. Beng Wichian tak berani memandang enteng mereka, Dengan cepat ia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak inginkan kemudian ujarnya dengan ketus, Nona, sebetulnya engkau adalah sahabat atau musuh kami? Tolong berilah penjelasan, daripada lohu sampai menyalahi orang sendiri, Akhirnya kan sama-sama tak enaknya Nona berbaju ungu itu tertawa. Terus terang kami katakan, Sebenarnya si Yoli ingin menyanjung kelompok yang dipimpin keluarga Hoa, Sayang manusia semacam kami ini tak pantas untuk bergabung dengan mereka HMM, Kata-kata ini ada benarnya juga pikir Beng Wichian, Di antara kelompok kaum pendekar yang menganggap dirinya adalah golongan lurus, Tentu saja tak mungkin ada manusia-manusia genit yang jalan seperti mereka, Karena berpendapat demikian, Tanpa terasa ia bertanya lagi, Jadi, kalau begitu Nona sekalian adalah sahabat-sahabat perkumpulan kami, Nona berbaju ungu itu tertawa cekikikan. Sayang, kami pun tak sudi bergerombol dengan manusia-manusia macam setan seperti kalian. Budak keparat kontan saja Beng Wichian membentak marah. Telapak tangannya segera diayun siap melancarkan serangan, Tapi ingatan lain dengan cepat mengurungkan niatnya itu. Beberapa orang dayang itu tak perlu terlampau dikhawatirkan demikian pikirnya, Yang mengherankan justru munculnya perkumpulan mereka itu, Kenapa kami tak tahu menahu tentang organisasi tersebut? Seperti juga keluarga Cho'a, Suatu keluarga yang tak kedengaran namanya tapi berpihak kepada lawan, Aku mesti waspada. Sementara itu, Cho'a Wiwi sudah menaruh perhatian juga kepada beberapa orang gadis itu, Dia lihat di antara mereka terdapat pula ketiga orang nona yang pernah dijumpai di rumah makan cuan sengolo tempoh hari, Waktu itu mereka tersenyum ke arahnya tapi tidak menyapa. Mengertilah Cho'a Wiwi bahwa orang-orang Cian Likau memang sengaja munculkan diri dengan membawa maksud-maksud tertentu, Maka dia sendiri pun berpura-pura tidak kenal, Tapi kepada Tia Cho'a Bin Ona itu berbisik lirih, Cian Pual, Mereka adalah orang-orang Cian Likau, Sahabat kami bukan musuh Tia Cho'a Bin melirik sekejap ke arah rombongan gadis-gadis itu, Lalu menjawab, Aku lihat gadis-gadis itu semuanya bertampang genit dan jalang, Sudah pasti bukan berasal dari golongan lurus, Mana bisa menjadi sahabat kita apa salahnya seru Cho'a Wiwi dengan gelisah, Kaucu mereka adalah seorang perempuan yang berwatak baik hati dan setia dalam cinta, Pada dasarnya gadis itu memang cantik bakbida dari-dari kahyangan, Waktu bicara membawa kemanjaan yang membuat orang jadi gemas, Sekalipun Tia Siok Bi menaruh maksud tertentu kepadanya, Tak urung juga semua ketidakkesenangan hatinya tersapu lenyap, Ia tersenyum lirih, Nak, jalan pikiranmu terlalu sederhana, Jangan toh seorang guru yang budiman sukar mencegah munculnya murid yang jahat, Sekalipun seorang yang setia pada cintanya, Belum tentu mewakilkan kesetiaannya kepada orang lain, Tiba-tiba ia menghela nafas dan memungkam, Jadi tidak baikkah orang yang berwatak terbuka dan setia pada cintanya, Tanya Cho'a Wiwi sambil membelalakan sepasang matanya, Aai, bocah ini terlampau polos pikir Tia Siok Bi di dalam hati, Aku tak boleh mempengaruhi hatinya yang suci dan bersih itu, Maka sambil tersenyum katanya Pinto Kan tidak bilang tak baik setelah berhenti sebentar, Ketika dilihatnya Cho'a Wiwi masih berniat untuk bertanya lebih lanjut, Maka ia berkata kembali, Coba lihatlah, Jikomu sebenarnya masih mempunyai tenaga lebih, Entah mengapa ternyata ia tak mau cepat-cepat meringkus keempat orang bocah keparat itu, Ya, siapa yang tahu sahut Cho'a Wiwi seraya berpaling sekejap ke arah anak muda itu, Dalam pada itu, si nona baju ungu yang berada di kejauhan sedang mengawasi Cho'a Wiwi dari atas kepala sampai ke, Kakinya dengan pandangan mati yang jeli, Kemudian gumamnya dengan suara lirih, Ye, dia betul-betul seorang gadis yang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, Aku si kuntum bunga yang sudah ternoda ketinggalan sangat jauh Bila dibandingkan dirinya kegenitan dan kejalanannya hampir tersapu lenyap, Malah matanya berkaca-kaca seperti mau menangis, Tampaknya ia merasa amat menyesal dengan keadaan pribadinya, Si nona baju hijau yang ada di sisinya ikut menghela nafas To'a Cici disiknya, Kau, Jisumo Aita usah banyak bicara, Aku mempunyai perhitungan sendiri Jawab nona baju ungu itu tiba-tiba Ucapan tersebut menyebabkan si nona baju hijau menjadi tertegun, Tapi dia tak berani berbicara lagi dan segera membungkam diri Nona baju ungu itu menghela nafas ringan, Mendadak keseriusan wajahnya lenyap dan kebinalan serta kejayangannya muncul kembali Hoa Kong Chu, panggilnya dengan lirih Waktu itu Hoa In Leong sedang bertarung melawan kerubutan empat bilah pedang antik, Walaupun dikerubuti banyak orang, Ia masih bisa bergerak ke sana kemari dengan tenangnya Sejak munculnya rombongan anak-anak darah itu, Dia sudah mengetahui kalau si nona berbaju ungu adalah Cianin, Murid pertama dari Pui Cegiok Tersenyumlah dia setelah mendengar panggilan tadi Baik-baiklah engkau nona Cia sapanya pula Pedang antiknya dibabat ke depan, Bentrokan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, Secara beruntun ia telah singkirkan pedang dari Ciuho Alo Sam dan Ciuho Alo Leok Setelah itu ujarnya lagi, Nona Cia, panggilan itu rasanya kurang mesra, Bagaimana kalau kita kembali saja pada panggilan pertama ketika baru berkenalan dulu Cia Tertawa cekikikan, tiba-tiba panggilnya, Engkau KHI YAA, Enciin sahut pemuda itu Setelah berhenti dia berkata lagi, Kau toh sudah tahu jika aku tidak bernama PKHI, Kenapa nama itu juga yang kau pakai? Pembicaraan berlangsung santai diiringi gelak tertawa yang ngeriang, Keadaan semacam ini mana mirip suatu keadaan pertarungan yang sengit? Merasa dianggap penteng oleh musuhnya, Keempat orang Ciuho A itu naik darah dan marah-marah besar, Tapi percuma saja kemarahan itu karena tidak membantu keadaan Cia yang tertawa cekikikan, Anggap saja sebagai suatu kenangan sahutnya Beng Wijian yang mengikuti berlangsungnya adegan itu diam-diam mulai berpikir, Dua orang muda-mudi itu, Yang satu adalah jago perempuan yang berpengalaman luas sedang, Yang lain adalah perempuan jalang dari golongan rendah, He-eh, 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 Dilihat dari kero mereka bergaul, Tampaknya sebelum ini sudah terjalin suatu hubungan yang cukup hangat, Kendatipun demikian, Berbicara dari kedudukan serta nama baik keluarga Hoa adalah dunia persilatan, Tak mungkin mereka bersedia menerima perempuan macam begitu sebagai menantunya, Akhirnya lantaran cinta tentu akan menimbulkan dendam, Ha-ah, 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 Peristiwa tersebut tentu akan meruatkan suatu tontonan yang amat menarik, Rupanya Tia Shobi juga mempunyai pandangan yang jelek atas diri Cia-in, Alis matanya tampak berkenyit setelah menyaksikan adegan mesra itu diam-diam ia menyumpah di hati, Telur busuk, Bocah keparat di mana-mana men perempuan bikin tak sedap pandangan saja, Kepada Coa Wiwi yang berada di sisinya ia lantas berkata, Bukan ingusan, Mengapa tidak kau urus si bocah keparat telur busuk itu siapa seru Coa Wiwi setelah tertegun sejenak, Tapi ucapan itu segera dipahami, katanya pula, Siampu maksudmu Jikoku? Kenapa aku mesti urus si Jiko? Apalah yang Jiko suka aku pun ikut menyukai, Apa yang dia senangi aku ikut pula senang, Aku tahu Jiko amat cerdik, Tindakan secara perbuatannya pasti tak kau keliru bodoh amat engkasi budak ingusan pikir Tia Shobi. Tapi ia merasa kagum dan tertarik juga oleh ketulusan cinta serta kejujuran dan kepolosan waktu darah itu, Ini membuat rasa sayangnya terhadap gadis itu makin bertambah. Terbayang kembali keadaan muridnya, Satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya. Andai kata Pintso berharap agar muridku bisa hidup bersama dengan kalian, Apakah kau dapat menerimanya dengan senang hati Siampu? Maksudkan Enci Wan sorak Coa Wiwi ke girangan, Sejak semula aku sudah memaksa Enci Wan agar tetap tinggal bersama kami, Tapi dia tak mau. Tentu saja gembira hatiku bila Enci Wan mau berkumpul bersama kami diam-diam Tia Shobi merasa girang setelah mendengar perkataan itu, Harapannya timbul kembali, Tapi terbayang kembali keadaan Wan Hang Giok sekarang, Dia berpikir lagi, Hati manusia gampang berubah, Siapa tahu pikirannya di kemudian hari akan berubah, A-A-A-I, Sudah pasti anak Giok yang berada di pihak yang kalah. H-M-M, Jika sampai begitu, Bukankah ia akan bertambah tersiksa untuk sesaat dia gembira karena muridnya masih ada harapan, Tapi terbayang kembali betapa Wan Hang Giok telah ternoda, Ia merasa murung, Kesal dan bersedih hati. Tiba-tiba keheningan dipecahkan oleh teriakan Leng Ha-Ou Ye-U yang tak sabar lagi, Hei empat bocah keparat dari Hian Bengkau, Kepandaian silat kalian sangat terbatas, Apa gunanya mesti bersusah payah memaksakan diri? Hayo cepat mundur, Daripada menjual malu saja di situ malu dan gusar bercampur aduk dalam perasaan keempat orang Ciuhoa itu, Ciuhoa Lotoa segera membentak keras, Lo sem, Longko, Kita tak usah sungkan-sungkan lagi, Bunuh saja keparat itu. Tubuhnya segera berputar kencang, Permainan pedangnya ikut berubah juga, Tampaklah cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh angkasa sebentar muncul lagi sebelah kiri sebentar lagi muncul di sebelah kanan, Ibaratnya ular yang sedang berjalan berliuk-liuk, Sungguh hebat dan membingungkan hati. Menyaksikan kelihayan tersebut, Semua penonton mulai tertarik dan wajah mereka rata-rata berubah hebat, Demikian pula keadaannya dengan Ciuhoa Wiwi serta Tia Shokbi, Jantung mereka terasa berdebar keras saking kagetnya. Hoa Ing Leong yang harus menghadapi serangan sedasyat itu, Dalam hati segera berpikir, Ilmu pedang yang mereka gunakan amat ganas tajam dan luar biasa, Berbeda sekali dengan permainan ilmu pedang pada umumnya, Masih untung tenaga dalam mereka amat lemah hingga kepandayan yang maha dasyat itu masih belum bisa mengapa-apakan diriku, Tapi kalau sampai bertemu sendiri dengan Hian Beng Kau Chu, Wah, tentu berbahaya sekali berpikir sampai di situ, Timbulah niatnya untuk memperhatikan sumber aliran dari permainan ilmu pedang itu, Agar sedikit banyak dalam hatinya sudah mempunyai gambaran tentang permainan ilmu pedang tadi. Asal sudah ada gambarannya, Bila sampai bertemu lagi di kemudian hari, Dia pun tak usah khawatir terjerumus ke dalam jebakan musuh. Terima kasih telah menonton!